Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Mas Kesang untuk mau memilih partai manapun silahkan Tapi kalau sejauh ini apakah sudah ada arah untuk ke BDI Perjuangan Pak? Belum, 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 belum kesini juga Kalau BDI Perjuangan terbuka kok Belum BDI Perjuangan terbuka, jadi waktu Pak Jokowi menjadi wali kota Kan menjadi wakil ketua di BDI Perjuangan Jawa Tengah Nah sehingga saya selalu menyampaikan bahwa Nah selama masih dalam keluarga bapaknya satu kakak Nah itu kan tidak boleh Yang satu nyalon partai BDI Perjuangan yang satu kesana Itu aturan partainya tidak diperbolehkan Memang ada dalam partai? Ada PP nomor 25A, ada Kalau ini kan kemarin yang terlihat mendukung kan Gerindrae Sedangkan kalau di Solo kan Gerindrae tidak bisa mengusung Lah mau ngomong aja Itu haknya Mas Kaisang mau lewat partai manapun Beliau kan sudah punya keluarga sendiri kok Kalau masukkan dari Pak Rudi untuk Kaisang Misalnya nanti jadi berpolitik dan akan masuk ke partai Terutama di Solo ini Ya masukkan kalau mau mengikuti jejak Bapaknya dan kakaknya ya silahkan masuk BDI Perjuangan Namun kalau tidak cocok dengan BDI Perjuangan Ya Pak dari Mas Kaisang sendiri Karena BDI Perjuangan itu kan selalu menyampaikan bahwa Wali kota, gubernur, bahkan sampai presiden pun Itu kan penugasan Nah sehingga kalau tidak mau dikatakan petugas partai Ya mungkin tidak mau di BDI Perjuangan kan begitu Karena BDI Perjuangan Petugas partai itu bukan sekali lagi bukan jongos Petugas partai itu bukan pesuruh Petugas partai itu bukan diminta untuk mencari duit Namun petugas partai itu untuk berjuang Meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat Bukan kesejahteraan dirinya sendiri Saya Rahmat Ibrahim Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital, PITV, dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya Terima kasih telah menonton!